Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma suli ala Sayyidina Muhammadin Teman-temanku dimanapun berada yang lagi sedang menjalankan sholat ibadah kuasa dimanapun berada mudah-mudahan kuasanya lancar diberi kesehatan keluarganya Amin ya Allahumma suli alam teman-temanku semuanya memakai obat tetes mata saat berpuasa apakah dapat membatalkan puasa teman-temanku karena sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu adalah salah satunya penyebabnya adalah masuknya sesuatu barang ketubuh kita melalui lubang-lubang yang ada pada diri kita lubang itu apa saja ada dua hidung mulut lubang depan dan juga lubang belakang kemudian lubang telinga kedua-duanya nah mata itu tidak termasuk dari lubang maka ketika seseorang lagi puasa kemudian meneteskan obat tetes mata sehingga sebagian obat itu ada yang efeknya sampai terasa pahit ditenggorokan apakah itu membatalkan puasa jawabannya tetap tidak membatalkan puasa karena mata bukan termasuk daripada lubang dari tubuh kita memang kenyataan di masyarakat itu tidak sedikit yang harus dipertegas bali mengatai sah dan tidaknya sebuah ibadah ya contoh kecil ya ini tadi memakai obat tetes mata seorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa puasa mengembati matanya dengan obat tetes mata semacam visuin, rohto dan lain sebagainya ternyata obat tetes tersebut sangat terasa kan biasanya terasa pahit ditenggorokan tapi tetap ini tidak dapat membatalkan puasa karena puasanya tidak batalkan karena itu mengapa? karena obat mata yang terasa di tenggorokan itu masuknya melalui pori-pori bukan lubang yang tembus ke tenggorokan sebagaimana hidung ya kalau dari mata itu berarti lewatnya pori-pori disebutkan dalam hasiyah kulyuwi wala yadurru al-iktikhar wain wajada ta'amani ail kukhli bihalqihi li'annahu la manfada minal ayni ilal halqihi walwasili ilayhi minal masal wakumuhul wasili biqustin falawwasala jawfahu zubabun au ba'udatun au hubarul tariki au ghurbalatul dhaqiqi lamiftir li'annat takharruzza al dhalib ya'usuru walau fataha fahu amdan hatta dakhalal hubar jawfahu lamiftir alal aswah jadi semisah seorang yang lagi kuasa membuka murudnya terus ada dakik ataupun debu terbawa angin masuk ke dalam murudnya lamiftir lamiftir itu tidak membatalkan puasa nah tadi mengenai tetes mata gimana ini walayaduru al-iktihal wain wajada ta'amahum meskipun ditemukan rasanya karena itu bukan dari lubang sekalilah kita memulainkan masuk ke tenggorokan melalui pori demikianlah mudah-mudahan bermanfaat Allahul Muharriq ilahu amit ori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati